Intro Oke, pada tutorial kali ini kita akan belajar untuk merubah warna sebuah objek menjadi warna yang sesuai dengan yang kita inginkan contoh kasus pada kali ini mobil ini yang berwarna biru akan kita ubah menjadi warna putih oke, langsung saja kita buka di photoshop kemudian pilih file lalu tentukan dimana lokasi anda menyimpan gambar tersebut disini oke sebelum kita mengedit usahakan selalu untuk membuat layar baru maksud saya menduplikatkan objek yang sebelumnya caranya klik kanan kemudian pilih duplikat layar disini kita beri nama objek terserai yang dikit dan oke lalu kita pilih image adjustment lalu saturation atau dengan menekan ctrl u pada keyboard kombo master kita disini dihadapkan terhadap banyak pilihan ada master red yellow green cyan blue magenta nah warna ini adalah warna dari sebuah objek yang akan kita ubah jika master yang terpilih maka semua warna yang ada dalam gambar ini itu yang akan berubah karena objek pada gambar ini yang mau kita ubah adalah warna biru maka kita pilih saja warnanya yang blues setelah itu kita klik eye drop tools aktifkan eye drop tools kemudian klik warna warna biru pada mobil pada tab who jika kita ubah nilainya warnanya akan berubah warnanya yang berubah tapi karena kita ingin merubahnya menjadi warna putih objek mobil ini menjadi warna putih maka kita atur saturation menjadi minus 100 kemudian lightness dirubah menjadi 100 oke warna pada mobil telah berubah yang lebih cerah dari yang sebelumnya kita usahakan untuk menduplikatkan lagi kemudian oke lalu pilih filter distort kemudian diffuse glow itu loadingnya setelah itu drainagenya kita atur menjadi 0 glow amount dirubah kira-kira 3 kemudian clear amount 17 terserah ya ini nilai parameternya terserah anda kemudian klik ok karena objek perlayar yang baru ini lebih cerah maka kita ubah opacity-nya kita agak sedikit menurunkan agar tidak terlalu cerah kira-kira seperti ini hasil akhirnya